Intro Video seorang wanita menghabiskan 4 kg nasi sekali makan menjadi sebuah viral di dunia maya. Peristiwa yang terjadi di Hangzhou, China ketika seorang model mendaftar kompetisi makan nasi putih di sebuah restoran. Di balik tubuhnya yang mungil dan profesinya sebagai seorang model, Mi Zijun ternyata memiliki nafsu makan yang besar. Apalagi dengan nafsu makannya tersebut, badannya tetap terjaga dan proporsional. Aksi Mi Zijun langsung menyita perhatian di negaranya dan langsung menjadi viral setelah diunggah di dunia maya. Di Korea sendiri, fenomena makan banyak atau disebut mokbang sedang menjadi tren. Banyak wanita seperti Mi Zijun memperlihatkan video mereka dan mengunggahnya. Terima kasih telah menonton! Ini namanya mukbang ya, mukbang kalau nggak salah ya. Yang makan-makan banyak gitu di Jepang itu mukbang kan. Mukbang atau mukbang sih? Aku tahu, soalnya aku sering banget liatin di Youtube cewek-cewek yang makannya banyak. Makan mie sampe se-baskom, makan apa. Ya aku sih cuma bisa ngeliatin aja sih. Nggak mungkin aku makan segitu juga. Keren lah. Sumpah kalau aku bener-bener bisa berdoa terus dikabulin ya. Aku pengen berdoai Allah, pengen makannya kayak cewek ini banyaknya tapi nggak gendut-gendut. Karena aku suka banget makan, serius. Aku tuh suka semua jenis makanan, cuma aku emang jarang makan. Karena aku jarang lapar. Aku nggak ngerti kenapa aku nggak pernah ngerasa lapar dan nggak pernah nafsu makan. Tapi sebenarnya aku suka makan. Jadi kayak aku tuh suka banget makan, cuma males antar, males antar. Jadi aku tuh kayak nggak bisa menikmati hidup gitu. Karena mau makan tapi udah nggak bisa diisi lagi perutnya. Terus kayak harus jaga badan juga. Jadi aduh kalau bisa milih, aku sih pengen banget bisa punya nafsu makan kayak gini. Karena makanan itu adalah satu kenikmatan hidup yang diandungrakan Tuhan. Cewek loh. Makan segitu banyaknya, tuh nggak makan seminggu ya. Ya nggak apa-apa, mungkin dia lapar. Ya suka dia lah ya. Suka dia deh, maunya gimana. Kalau misalnya dia mau makan semangkok, dua mangkok, segudang, seterah dia lah. Mungkin dia menikmati itu semua. Kalau gue, ya karena gue juga gitu. Kalau gue kalau makan sebanyak apapun, paling berat gue naik turun-naik turun aja gitu. Sama aja. Kalau drastis sih nggak. Kalau gue lebih kayak pelan-pelan. Kadang-kadang malah gue nggak naik, walaupun gue makan sebanyak apapun. Jadi tergantung suasana hati juga kali ini. Ya, aku setelah melihat video ini ya. Ini cewek lagi, ini cewek lagi ini kan, lagi sadar kan. Takutnya kesurupan. Tapi emang gue sering banget ngeliat cewek-cewek di luar sana, cewek-cewek Korea, China gitu-gitu, pada makan sebanyak ini. Ada yang mie, dan itu nasi kan? Ya. Dan mereka tuh kadang nggak minum, karena minum mereka tuh pake kuas nih. Tapi kalau ini ya, aku liatkan. Itu nasi loh. Memang sebenarnya sih wajar-wajar aja. Memang sebenarnya sih ini nggak wajar. Tapi maksudnya banyak banget temen-temen aku yang badannya cungkring, kurus. Tapi makannya kayak lebih dua kali lipat dari gue. Tapi nggak gemuk-gemuk ya? Nggak gemuk-gemuk, nah itu dia ini termasuk cewek yang bersyukur. Banyak makan, tapi nggak gemuk-gemuk. Beda kayak gue, gue makan air aja jadi daging. Nggak aja makan air cuy, minum air. Gue minum air aja jadi daging, jadi lemak gitu kan. Tapi ini nih, bersyukur lah kau. Iya, banyak banget. Makan dengan porsi fantastis seperti yang dilakukan Mizi Jun memang tak lazim. Umumnya, orang akan menghabiskan 1 kg nasi dalam sehari. Tetapi bagaimana seorang ahli kesehatan melihat fenomena ini? Benarkah pola makan dengan porsi yang sangat banyak akan berdampak pada kesehatan? Jadi ini dia bisa habisin semuanya. Wah, hebat. Itu nggak kenyang apa? Hah? Itu nasi semua. Dia nggak pakai lauk gitu-gitu nggak? Kuat, kuat. Bukan orang Indonesia kan? Hebat. Tapi kayaknya itu banyak gulanya juga kan nasi kan, jadi bahaya juga. Sebenernya kalau makan itu kan emang harusnya emang secukupnya gitu kan. Maksudnya Nabi kan juga menganjurkan seperti itu gitu. Cuma ya kalau misalkan orangnya kuat dan emang dia mungkin lapar banget ya. Ya itu kan ya dari orangnya sendiri juga ya susah. Gue juga kalau makan banyak kok.